Assalamualaikum, di video kali ini saya akan berbagi resep 2 jajanan yang cocok banget jadi ide jualan karena cara membuatnya itu praktis, rasanya juga enak banyak sekali peminatnya resep yang pertama, citul ayam suwir siapkan 15 buah cabai merah, ini yang biasa ya bukan yang besar dan 2 siung bawang putih yang berukuran besar, ini kita rebus dulu dan mau kita haluskan untuk bawang merahnya ini hanya aku iris-iris, tidak aku rebus dulu ya lanjut ini langsung aja kita haluskan untuk menghaluskannya teman-teman bisa langsung menggunakan cobek seperti saya ini atau juga bisa kita blender atau chopper setelah cabai dan juga bawang halus, tambahkan 1 buah kemiri yang sudah kita sangrai kita haluskan kembali sampai kemirinya halus setelah halus kita sisihkan dulu dan untuk ayamnya, ini aku menggunakan daging ayam bagian dada yang sudah saya rebus dan saya suwir-suwir setelah semua bahan siap, lanjut kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis masukkan 3 siung bawang merah yang sudah kita iris-iris untuk bawang merahnya ini yang ukuran besar ya setelah matang dan juga tercium bau harum masukkan cabai dan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi kita aduk-aduk dan kita masak sampai tercampur dan juga matang masukkan 1 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk yang sudah kita sobek-sobek biar nanti aromanya lebih tercium tadi ada bumbu yang masih tertinggal dicobek ya biar tidak mubadir, aku tambahkan sedikit air lalu aku masukkan ke dalam sini kita masak, tambahkan garam, gula, kaldu bubuk dan juga saus tiram secukupnya kita aduk-aduk kita masak, jangan lupa untuk koreksi rasa dulu ya kalau rasanya sudah pas tinggal kita masukkan aja ayam yang sudah kita suwir-suwir kita aduk sampai rata dan kita masak sampai airnya menyusut kalau cabainya kita rebus dulu hasil warna ayamnya itu jadi bagus banget merah segar gini padahal tidak kita tambahkan dengan cabai bubuk atau yang lain setelah airnya menyusut rasanya juga sudah pas tandanya sudah matang bisa kita matikan api langkah berikutnya kita mau bikin untuk adonannya dulu masukkan 250 gram tepung terigu aku pakai yang curah masukkan 5 siung bawang putih yang sudah kita haluskan 1 saset kaldu bubuk aku pakai merek Royco yang harganya 500an 1 sendok teh garam 1 sendok teh lada bubuk disini aku langsung kira-kira aja ya lalu kita aduk rata dengan 500 ml air yang mendidih ini airnya harus benar-benar mendidih langsung saja kita masukkan semua dan langsung kita aduk kita aduk sampai tercampur rata hati-hati karena memang kita menggunakan air yang benar-benar mendidih setelah tercampur rata untuk hasilnya seperti ini tambahkan 2 sendok makan minyak goreng lalu kita aduk rata setelah minyak tercampur rata dengan adonan tambahkan dengan 200 gram tepung tapioca ini langsung aja kita masukkan semua ya dan tinggal kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata nah ini adonannya udah gak terlalu panas ya langsung aja kita uleni menggunakan tangan tapi kalau teman-teman mau diaduk-aduk menggunakan spatula atau centong juga bisa ya tapi disini aku langsung uleni aja menggunakan tangan selain bisa mempercepat kita mengaduknya juga kita bisa merasakan tekstur yang diinginkan adonan siap dan tinggal kita bentuk siapkan meja kerja ya kita taburi dulu menggunakan tepung tapioca biar tidak lengket kita bagi adonannya per 30 gram jadi untuk satu resep ini nanti menghasilkan 30 buah siapkan juga 30 biji stick es krim dan ini adalah ayam yang sudah kita bumbuin tadi warnanya cantik banget ambil adonan yang sudah kita bagi per 30 gram tadi untuk membentuknya ini tinggal kita lubangi aja seperti ini ya tapi nggak langsung lubang gitu ya pokoknya kita cekungin kayak gini kita isi kurang lebih seujung sendok makan seperti ini lalu kita beri dengan stick es krim kita ratakan usahakan seperti membuat paha ayam kalau tampilannya seperti ini menjadi tambah menarik dan menarik minat pembeli untuk membuatnya usahakan ini tidak ada yang sobek atau bocor ya nanti kalau ada yang bocor isian dalamnya itu bisa keluar waktu kita rebus nanti jadi usahakan waktu membentuknya itu harus benar-benar rapat biar nanti tidak mengelupas dan bocor setelah semua terbentuk hasilnya seperti ini dan tinggal kita rebus rebus air secukupnya setelah mendidih masukkan yang sudah kita bentuk tadi tapi disini nggak langsung aku masukkan semua ya aku hanya memasukkan sebagian saja biar nanti tidak ada yang bocor waktu kita rebus takutnya nanti kalau terlalu penuh waktu kita mengaduknya nanti dia bisa sobek kalau sobek nanti isiannya bisa keluar setelah mulai mengapung semua seperti ini tandanya sudah matang bisa kita angkat dan alhamdulillah tidak ada yang sobek ya setelah kita angkat seperti ini tidak langsung kita tiriskan atau kita dinginkan ya tapi langsung kita beri dengan tepung panir siapkan 150 gram tepung panir disini aku menggunakan loyang dan ini selagi masih panas baru kita angkat tadi langsung saja kita tata di atas tepung panir dan kita baluri langsung jadi nanti langsung menempel ya tidak perlu kita tempelkan atau kita rekatkan menggunakan adonan telur atau adonan tepung kembali jadi lebih mempersingkat waktu dan menghemat bahan atau modal seperti ini juga langsung nempel ya hasilnya juga bagus untuk stick es krimnya tidak perlu kita beri dengan tepung panirnya lakukan sampai semua selesai setelah proses pemberian tepung panir ini ini sudah bisa langsung kita jual jadi ide jualan frozen food ya bisa kita kemas menggunakan tepat seperti ini atau juga bisa kita kemas ke dalam plastik dan kita sealer atau kalau mau dijual jadi jajanan anak sekolah atau jajanan pinggir jalan ini bisa kita masukkan ke dalam wadah untuk stok jualan besok ya jadi kalau mau jual tinggal kita goreng aja stoknya jajanan ini bisa kita nikmati selagi hangat tapi kalaupun masih dingin juga masih empuk gak keras sama sekali ya jadi teman-teman juga bisa jualan dengan cara dititipkan di warung atau di kantin sekolah warnanya udah coklat keemasan kayak gini tandanya udah mateng tinggal kita angkat dan kita tiriskan setelah kita goreng tampilannya cakep banget kayak gini ya tampilannya menarik luarnya ini garing tekstur dalamnya ini empuk kenyal-kenyal seperti ini dan isiannya ini loh bikin nagih untuk harga jual sesuaikan aja dengan daerah masing-masing karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda tapi kalau di tempat saya ini per bijinya bisa kita jual antara harga 2.000 sampai 3.000 rupiah tambah nikmat lagi kita cocol dengan saus encer untuk resep sausnya udah pernah aku share nanti linknya aku tulis di deskripsi untuk penyajian bisa kita masukkan ke dalam tempat atau kalau mau lebih ekonomis kita kemas aja dengan plastik seperti ini dan kita guyur dengan saus encernya resep yang kedua risol sayur pertama kita mau bikin untuk isiannya dulu kita tumis 5 siung bawang putih kita tumis dulu sampai matang dan harum setelah bawang matang dan juga tercium harum lanjut masukkan 1 kg wortel yang sudah kita iris-iris sudah kita cuci bersih kita masukkan semua setelah wortel masuk semua tinggal kita aduk aja kita masak sampai setengah matang dan juga layu untuk memasak isiannya di ini saya tidak menambahkan air sama sekali ya biar nanti risolnya itu tahan lama tidak cepat basi setelah wortel agak layu baru kita tambahkan dengan 250 gram daun bawang yang sudah kita potong-potong kita aduk-aduk kembali ya sampai layu juga untuk isiannya sebenarnya opsional teman-teman mau pakai sayuran apa saja bisa menggunakan toge, kubis, ataupun rebung setelah semua layu lanjut tambahkan perbumbuannya seperti kaldu bubuk garam lada bubuk dan juga gula secukupnya untuk seberapa banyak itu sebenarnya disesuaikan aja karena memang selera masing-masing itu berbeda yang penting setelah tercampur rata setelah matang kita icipi dulu rasanya kurang apa nanti kalau rasanya kurang burih bisa kita tambahkan dengan kaldu bubuk ataupun garam seperti itu ya untuk memasak isiannya tips dari aku yang penting itu isiannya matang ya biar nanti bisa tahan lama nggak cepat basi kalau rasanya udah pas dan juga sudah matang sempurna bisa kita matikan api dulu tunggu dulu sampai dingin sambil menunggu isiannya dingin kita mau buat dulu untuk kulit risolnya siapkan wadah masukkan 1 kg tepung terigu untuk tepung terigunya aku menggunakan yang merek segitiga biru yang kemasan ya tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang curah juga bisa jadi sesuai selera aja tambahkan 50 gr tepung tapioca 2 saset kaldu bubuk aku menggunakan roiko yang rasa ayam kalau teman-teman mau menggunakan rasa sapi juga bisa ya nanti rasanya itu lebih terasa gurih tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam lalu kita aduk rata dengan 2,2 liter air jadi 2 liter air lebih 200 ml air untuk mengaduknya disini aku menggunakan mixer biar lebih cepat aja kalau teman-teman mau diaduk menggunakan adukan manual juga bisa karena kita bikinnya langsung banyak ya kalau teman-teman mau membuatnya itu 1 per 4 kg juga bisa jadi untuk semua bahan ini kita bagi menjadi 4 mulai dari adonan tepung dan juga adonan isiannya setelah tercampur rata matikan mixer tambahkan 2 butir telur berukuran sedang lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata setelah tercampur rata matikan lagi tambahkan dengan 4 sendok makan minyak goreng tinggal kita aduk sebentar aja yang penting rata setelah semua tercampur dan tidak ada yang bergerindil untuk tekstur hasilnya seperti ini ya memang terlihat seperti encer kalau nanti adonannya itu kental malah hasilnya terlalu tebal dan gampang pecah adonan sudah siap kita diamkan dulu kurang lebih selama 15 menit baru kita cetak setelah 15 menit siap untuk kita masak panaskan teflon teflon yang aku gunakan ini yang ukuran 20 cm untuk membuat yang pertama ini aku olesi dulu teflonnya menggunakan minyak goreng lalu kita ambil adonan sekitar 1 centong sayur berukuran kecil kita ratakan pada teflon seperti kita membuat kulit risol pada umumnya kalau sudah mulai matang digerak-gerakan ini sudah mulai gerak ngelupas sendiri gitu ya itu tandanya sudah matang bisa kita angkat dan untuk hasilnya seperti ini ya untuk membuat kulit risol berikutnya itu tidak perlu kita olesi lagi menggunakan minyak goreng langsung saja kita tuangkan adonan kita masak seperti yang pertama tadi sambil menunggu kulit risol yang kedua ini matang kita isi dulu kulit risol yang pertama kita buat tadi langsung kita isi dengan isian dan kita lipat kalau langsung kita buat seperti ini bisa menghemat waktu dan juga tidak perlu kita beri lem ya jadi seperti ini aja sudah langsung merekat jadi kita bisa bikin kulit risolnya sekalian kita mengisi risolnya sudah kita bentuk sekalian nanti tinggal kita goreng cara ini bisa kita gunakan kalau kita dapat pesenannya itu banyak biar tidak keteter untuk membentuknya juga ini sudah dapat sekitar 2 kali gorengan jadi sudah bisa kita goreng sekalian ya panaskan 1 liter minyak kita tunggu dulu sampai panas setelah minyaknya benar-benar panas bisa kita masukkan risolnya kita goreng sampai matang berwarna coklat keemasan untuk menggorengnya itu jangan lupa dibalik biar nanti warnanya itu cantik merata tidak gelap sebelah saat menggoreng risol ini kompor satunya ini masih bikin kulit risol dan meja sebelah juga masih menggulung isian risol cara ini bisa kita gunakan saat kita mendapatkan pesenan yang lumayan banyak biar mempersingkat waktu juga tapi memang ini biasa digunakan oleh orang yang sudah terbiasa bikin risol kalau baru itu pasti masih keteteran setelah kita goreng hasilnya itu cakep banget kayak gini bisa langsung kita goreng lagi untuk gulungan risol yang sudah selesai kita gulung setelah selesai kita goreng semua untuk hasilnya seperti ini warnanya cantik juga rapi satu resep menghasilkan kurang lebih 90 sampai 100 buah risol setelah dingin bisa langsung kita kemas menggunakan plastik ini plastiknya khusus untuk membungkus risol atau lumpia untuk plastiknya ini ukuran 190 x 90 bilang aja di toko plastik itu plastik untuk membungkus risol harganya 4.000 isi 100 lembar untuk plastiknya ini berbentuk panjang seperti ini memang tidak double jadi tidak bisa dimasukkan memang langsung untuk digulung dan sudah ada perekatnya juga ambil satu buah risol tinggal kita gulung seperti ini dan kita buka perekatnya tinggal kita rekatkan teman-teman juga bisa tambahkan cabai atau saus sambal kemasan di dalamnya setelah selesai kita bungkus semua untuk hasilnya seperti ini warnanya cantik bentuknya rapi sama bisa kita jual per bijinya 1000 untuk besarnya juga standar tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar jadi kalau dijual seribuan itu sudah pas banget sekarang kita coba cek bagian dalamnya untuk teksturnya empuk rasanya juga gurih kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar sampai jumpa di video kita berikutnya see you selamat selamat